Ada wali yang mampu menyingkap alam gaib, hingga dinding dan kegelapan tidak menghalanginya untuk melihat apa yang dilakukan orang-orang di dalam rumah mereka. Ada wali yang ketika berjumpa dengan seorang pezina, pemabuk, pencuri, pencela, atau orang yang suka berbuat zalim, ia melihat goresan tanda hitam pada anggota tubuh mereka yang melakukan maksiat. Ali Abiyazi, guru Ibnu Arabi, termasuk wali yang menempati makam ini. Mukha syafah ini khusus bagi orang yang bersifat warah atau orang yang benar-benar menjauhi maksiat dan syubhat. Ada wali yang jika ada orang yang ribut atau diam di majelisnya, ia mengetahui derajat dan apa yang akan terjadi dengan orang itu, kenyataannya sesuai dengan apa yang dikatakan wali itu. Dan ia selamanya tidak akan salah. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki ribut di majelis Abu Madian, lalu orang itu disuruh keluar. Abu Madian berkata, kamu akan melihat keadaannya setahun kemudian. Sebagian orang yang hadir meminta penjelasan, lalu Abu Madian berkata, ia akan menganggap dirinya Imam Mahdi. Dua puluh tahun kemudian, apa yang dikatakan Abu Madian terjadi? Kemampuan ini berasal dari ilmu laduni. Ada wali yang tak kala bangun tidur, di hadapannya sudah tersedia minuman dari madu, susu, dan air, lalu ia meminumnya. Ada wali yang mampu mengetahui alam ruhani yang berbeda dengan alam fisik, tetapi ia tidak menggelutinya. Ada wali yang mampu mengetahui rahasia batu-batu mineral, dan semacamnya. Ia mengetahui khasiat, rahasia, dan bahaya dari batu-batu itu. Ada wali yang dianugerahi makam bisa memahami Allah dan mendengar tanda-tanda kekuasaannya, sehingga ia bisa mendengar ucapan benda-benda mati. Apakah kemampuan itu termasuk hal yang biasa atau luar biasa tergantung pada tingkatan pemahaman terhadap ucapan benda mati? Yang termasuk hal luar biasa ada dua macam. Pertama, merujuk pada orang yang mendengarnya, yakni kemampuan memahami hakikat ucapan benda mati. Kedua, merujuk pada ucapan benda mati itu sendiri melalui karamah, misalnya bertasbihnya kerikil di telapak tangan sebagian sahabat. Apabila seorang hamba memperoleh makam ini, maka ia akan mendengar semua benda mati bertasbih dengan bahasa yang jelas seperti bahasa manusia. Ada wali yang dianugerahi kemampuan menyingkap dunia tumbuh-tumbuhan. Semua tumbuhan dan rumput memberitahukan kepada wali itu sari-sari yang dikandungnya baik yang berbahaya atau yang berhasiat. Tumbuh-tumbuhan itu berkata, Hai hamba Allah, khasiatku begini dan bahayaku begini. Ada wali yang dikaruniai kemampuan bergaul dengan binatang. Binatang-binatang mengucapkan salam kepadanya dengan bahasa yang jelas dan memberitahunya tentang khasiat-hasiat yang dikandungnya. Ada wali yang diberi kemampuan menyebabkan perjalanan hidup orang yang masih hidup, rahasia-rahasia yang diberikan kepada orang itu sesuai dengan keadaannya. Dan bagaimana perkembangan ibadahnya dalam perjalanan hidupnya itu. Ada wali yang diberi kemampuan melihat hal-hal yang tidak mungkin melalui jentera dan merubah yang kasar menjadi lembut dan sebaliknya. Ada wali yang diberi kemampuan meramalkan hal-hal jelek yang akan terjadi, lalu ia meminta dihindarkan sehingga ia tidak terkena hal buruk itu. Ada wali yang diberi kemampuan ilmu astrologi dan cara-cara yang sistematis dan menyeluruh. Ada wali yang dianugerahi kemampuan mencapai ilmu-ilmu ilahiyah dan diberi tahu cara-cara untuk mencapainya seperti persiapan yang harus dilakukan, etika dalam mencari dan mengamalkan ilmu, memegang dan menyebarluaskannya, serta cara menjaga hati dari hal-hal yang merusak. Semua cara itu adalah satu kesatuan dan tersembunyi. Ada wali yang dikaruniai kemampuan mengetahui tingkatan ilmu-ilmu teoritis, ide-ide yang cemerlang, dan bentuk-bentuk kesalahan pemahamannya, kemampuan membedakan antara prasangka dan ilmu. Berbagai hal yang terjadi di antara alam arwah dan alam fisik, sebab terjadinya, dan berjalannya rahasia ilahi di alam ini serta sebabnya. Ada wali yang mampu menangkap alam tashwir, alam taksin, alam benda-benda mati, bentuk-bentuk suci dan jiwa tumbuhan yang mestinya diketahui akal dalam bentuk dan susunan yang baik, rahasia-rahasia kelemahan, kelembutan dan rahmat orang-orang yang disifatinya. Ada wali yang mampu menguak tingkatan kutub bumi. Ada wali yang mampu menguak benda-benda yang memantulkan cahaya, benda-benda yang langgeng, benda-benda yang abadi, rahasia alam, dan kemampuan untuk menjaga dan menyampaikan amanat kepada orang yang berhak. Ada wali yang dianugerahi pengetahuan tentang simbol-simbol, penghitungan, dan firasan. Ada wali yang disingkapkan baginya dunia lain, mampu menyingkap kebenaran dan pendapat-pendapat yang benar, mazhab-mazhab yang lurus, dan syariat-syariat yang telah diturunkan. Ada wali yang terlihat sebagai orang alim, Allah telah menghiasi mereka dengan pengetahuan-pengetahuan suci sebagai sebaik-baik perhiasan. Ada wali yang dianugerahi kewibawaan, ketenangan, teguh pendirian, dan kemampuan mengetahui tipu muslihat dan rahasia-rahasia yang tersembunyi, dan sejenisnya. Ada wali yang mampu berbicara, tetapi tidak terlihat siapa yang diajak bicara. Ia berbicara dengannya dan mendengar pembicaraan itu, baik pembicaraannya muncul tanpa dipikir sebelumnya, atau sebagai jawaban atas pertanyaan secara seketika, serta memberi dan menjawab salam. Ada wali yang naik makamnya, hingga ia mampu berbicara kepada malaikat dan bercakap-cakap dengannya. Apabila seorang hamba mencapai makam ini, maka ia bisa memanggil dan berhubungan dengannya. Apabila ia hanya berbicara kepadanya, maka malaikat tidak menjawabnya. Tetapi apabila pembicaraan antara mereka benar, mereka akan saling berbicara. Dan apabila ia mengalami hal tersebut, maka malaikat akan menolongnya. Ada wali yang mampu mengatakan sesuatu yang belum terjadi, dan memberitakan hal-hal gaib sebelum tampak. Dalam hal ini ada tiga bentuk yang mungkin terjadi, berupa penyampaian, tulisan, dan pertemuan. Ibnu Muhallad mengalami tiga hal tersebut. Ada wali yang disingkapkan baginya alam keraguan, kekurangan, kelemahan, dan rahasia-rahasia perbuatan. Ada wali yang diperlihatkan padanya alam jin dan tingkatan derajatnya, neraka beserta tingkatannya, dan tingkatan azabnya. Ada wali yang mampu mengetahui sifat-sifat manusia. Sebagian manusia tertutup sifatnya dan sebagian lain terbuka. Mereka mempunyai tasbih khusus yang bisa diketahui oleh wali apabila ia mendengarnya. Ibnu Arabi berkata, Kita telah sama-sama menyaksikan karamah seperti ini. Sebagian wali menuju makam yang mulia sehingga ia mampu mengatakan, Jadilah, maka sesuatu yang dikehendakinya itu terjadi dengan izin Allah. Makam ini sangat mulia dan merupakan bukti terbesar kewalian seseorang. Kemudian Nabi Isa berkata, Aku bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit lepra dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Quran Surah Ali Imran ayat 49 Masuk akal jika Allah memuliakan wali dengan memberinya karamah. Sesungguhnya karamah yang diterima seorang wali merupakan penghormatan kepada Nabi SAW. Karena wali tersebut telah mengikuti dan menjalankan ajaran-ajarannya. Sehingga ia pantas mendapatkannya. Ada wali yang naik menuju alam gaib, Lalu ia melihat di sebelah kanan alam itu, Ada sebuah pena yang menulis kejadian-kejadian di lauh mahfud dalam bentuk huruf-huruf yang bersyakal dan bertitik. Hal tersebut untuk membedakan beberapa bentuk dan jenis makhluk. Seperti golongan manusia, Makhluk berkaki empat, Makhluk bersayap, Macam-macam benda mati, Hewan, Tumbuh-tumbuhan, Dan lain-lainnya. Orang yang mempunyai makam ini selalu berusaha menemukan pemilik huruf yang tertulis dalam susunan yang rapi tersebut. Apabila penelitiannya lama, Padahal usianya pendek, Maka Allah membuatnya rendah hati dan memohon kepada Allah untuk menghapuskannya. Ada wali yang menjaga diri dari makanan, Minuman, Dan baju yang syubhat atau tidak jelas kehalalan dan keharamannya, Apalagi dari yang haram. Hal itu ditandai dengan tanda yang ditunjukkan Allah dalam dirinya, Atau dalam sesuatu yang haram dan syubhat itu. Seperti yang dialami Al-Haris Al-Muhasibi, Apabila dihidangkan kepadanya makanan yang syubhat, Tiba-tiba keluar keringat dari jarinya. Begitu pula yang terjadi pada ibu dari Abu Yazid Al-Bustami ketika mengandungnya. Tangannya tidak pernah menyentuh makanan syubhat. Bahkan tangannya mengenggam sendiri jika menemukan makanan syubhat. Wali lainnya merasa mual memakan makanan syubhat, Sehingga memuntahkannya kembali. Ada juga makanan syubhat dihadapan seorang wali berubah menjadi darah, Ulat, berwarna hitam, atau babi, dan lain-lain. Ada wali yang apabila menyentuh makanan yang sedikit, Maka makanan itu menjadi banyak. Misalnya, seorang wali yang dikunjungi teman-temannya padahal ia hanya mempunyai satu makanan saja. Lalu ia mengiris roti dan menutupinya dengan kain. Maka mereka pun memakan roti itu sampai kenyang padahal roti itu tetap seperti semula tidak berkurang. Karamah ini merupakan warisan Nabi Muhammad SAW. Contoh lainnya adalah yang terjadi pada Abu Abdillah Al-Tawadi yang membawa secari kain dan memegang sisinya. Kemudian ia menunjukkan ujungnya kepada penjahit sambil berkata kepadanya, Ambillah kain ini sehingga cukup untuk orang banyak. Kain itu lalu diambil tapi tetap tidak habis-habis dengan izin Allah. Lalu penjahit itu berkata, Kain ini tidak habis-habis. Lalu Abu Abdillah melemparkan kain itu dan berkata, Sudah, cukup. Ada wali yang mampu menjadikan satu macam makanan dalam piring menjadi bermacam-macam sesuai dengan keinginan orang yang ada. Hal ini pernah terjadi pada salah seorang guru Abu Madian. Dalam suatu perjalanan, Ia bertemu dengan seorang laki-laki, Lalu berjalan bersamanya sebentar dan ia masuk ke rumah perempuan tua di sebuah gua. Sore harinya, Ia kembali lagi ke perempuan tua itu dan duduk di sampingnya sampai putra perempuan itu datang. Anak itu mengucapkan salam kepadanya. Lalu perempuan tua itu menghidangkan nampan berisi piring dan roti. Shaikh dan anak itu mulai makan. Si Shaikh berkata, Saya ingin yang saya makan ini menjadi begini. Anak itu lalu menjawab, Wahai Shaikh, Dengan nama Allah makanlah apa yang kau inginkan. Abu Madian kemudian berkata, Ketika saya terus-menerus mengangankan keinginanku, Anak itu melontarkan ucapan pertamanya, Dan tiba-tiba saya mendapatkan makanan yang saya angankan. Anak itu masih muda, Belum punya rambut di pelipisnya. Ada wali yang bisa menjadikan makanan, Minuman dan bajunya tergantung di udara. Seperti yang terjadi pada salah seorang wali yang membutuhkan air di padang pasir. Tiba-tiba ia mendengar deringan di atas kepalanya, Lalu ia mendongakan kepalanya, Dan di situ ada gelas yang tergantung pada rantai emas. Ia meminumnya lalu meninggalkannya. Ada wali yang bisa merubah air yang pahit dan asin yang ditemukannya menjadi manis dan segar. Ibnu Arabi berkata, Saya pernah meminum air semacam itu dari Abdullah, Anak Ustaz Al-Marwazi, Salah seorang hawas murid dari salah seorang guru Abu Madian. Ada wali yang memakan makanan dari orang lain. Zaid memakan makanan dari, Umar padahal Umar tidak dihadapannya. Umar merasa kenyang di tempatnya, Dan dia merasakan bau makanan itu seakan-akan dia yang memakannya. Hal ini pernah terjadi pada Al-Haj Abu Muhammad Al-Marwazi dan Abu Abbas bin Abi Marwan di Ghirnatah. Hal itu terjadi karena ahli makrifat ini mempunyai keinginan yang suci dan bersih dari dosa dalam batinnya. Allah memberikan karamah dalam dirinya sebagai penghormatan dan untuk membaguskan makamnya. Maka dari keinginannya itu keluarlah apa yang ia sebutkan. Ada wali yang memakan makanan spiritual yang menjadikan jiwanya kekal. Ia tidak membutuhkan makanan jasmaniah kecuali hanya sedikit untuk mempertahankan dirinya. Kekekalan jiwa bisa tercapai dengan makanan ruhani. Ada wali yang mengetahui rahasia biji-bijian dan penyemayannya di bumi, hujan yang menyebabkannya tumbuh, angin yang menyebarluaskannya dan apa-apa yang membuat bumi menjadi tenang. Serta matahari yang memancarkan cahayanya sebagai makanan bagi tumbuhan. Makanan itu mengandung kesempurnaan seperti yang diusahakan manusia. Pengetahuan tentang ini adalah ilmu yang mulia dan bernilai tinggi yang Allah berikan kepada para walinya. Ada wali yang dikaruniai kemampuan mengetahui hakikat bumi, lapisan-lapisan, dan rahasia-rahasianya, serta segala hukum alam yang ditetapkan oleh Allah secara terperinci. Ada wali yang dibukakan kepadanya alam malakut, rahasia kehidupan, dan pengetahuan yang tersembunyi di dalam air. Sehingga ia bisa mengetahui kehidupan yang kasat dan tak kasat mata dan mampu merasakan hal-hal yang berbahaya dan zat-zat yang ada di laut. Ada wali yang mengetahui segala tingkat ilmu, kegunaannya di dunia, siapa yang memiliki dan tidak memilikinya, dan lain-lain. Ada wali yang bisa berjalan di udara. Hal tersebut dialami oleh banyak wali. Ada seorang laki-laki yang melihat orang sedang berjalan di udara, lalu ia bertanya kepadanya, Karena apa engkau mendapatkan karamah itu? Ia menjawab, Kutinggalkan nafsuku untuk menuruti keinginannya, maka dia menundukkan udara bagiku. Lalu ia berlalu. Ada wali yang dibukakan kepadanya pintu alam ruh di alam malakut, Sehingga ia bisa mengetahui hakikat dari rahasia dan cara malaikat naik turun, Rahasia pengaturan dan penundukan mereka. Kewajiban-kewajiban dan hak-hak mereka. Ada wali yang bisa datang ke lauh mahfuz melalui esensi hatinya. Lalu dengan izin Allah, Ia dapat menyingkap dan menyaksikan secara langsung atau musyahadah hal-hal yang ada di sana, Padahal anggota badannya tidak bergerak, kecuali kedua matanya. Ada wali yang terus-menerus bersimpuh di hadapan lauh mahfuz, Padahal tidak ada manfaatnya. Ada wali yang terkadang menyaksikan lauh mahfuz. Ada wali yang bisa melihat bagaimana pena menulis di atas lauh mahfuz. Ada wali yang melihat gerakan pena di lauh mahfuz. Setiap makam mempunyai tata cara yang khusus. Tanda orang yang menyaksikan lauh mahfuz adalah ia menyebutkan rahasiamu padahal kamu diam saja. Seperti yang dikatakan Al-Junaid ketika ditanya, Siapa ahli makrifat itu? Ia menjawab, Orang yang memberitahukan rahasiamu padahal kamu diam saja. Dan tanda orang yang menyaksikan pena lauh mahfuz sedang menulis, Adalah ia bisa mengetahui rahasia yang kamu katakan dalam hati dari manapun asalnya dan sebab adanya. Ada wali yang diperlihatkan oleh Allah rahasia-rahasia yang tersimpan di alam yang paling agung. Ada wali yang diperlihatkan oleh Allah alasan dan sebab terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Setelah ia mengetahuinya, ia memikirkan apakah peristiwa itu mempunyai pengaruh atau tidak. Apabila ada pengaruhnya, maka ia bersiap-siap untuk menerimanya. Apabila pengaruhnya merusak, maka ia memperingatkan teman-temannya. Apabila pengaruhnya berupa rahmat atau kabar gembira, maka ia bersiap-siap untuk bersyukur dan memuji Allah. Seperti Ibnu Barjan yang memberitahukan tahun akan terjadinya penaklukan Baitul Maqdis. Dan pada tahun yang ditentukan, terjadilah apa yang diramalkannya. Ada wali yang diberitahu Allah tentang kelemahan dirinya. Apa yang akan ia dapatkan, dan bagaimana keadaannya nanti. Ada wali yang sampai pada keadaan ketika ia tidak melihat seorangpun yang ia ajak bicara kecuali Allah SWT. Ia melaksanakan segala perintahnya. Makam ini adalah makam yang penting. Orang yang mengalami makam ini adalah Hair Al-Nasaj ketika terbersit hal tersebut dalam pikirannya. Lalu ia diuji dengan bertemu seseorang yang berkata kepadanya, Kamu budakku. Namamu adalah Hair. Nasaj seakan-akan mendengar Allah yang mengatakan ucapan tersebut. Orang itu kemudian mempekerjakan Nasaj selama beberapa tahun. Lalu ia berkata kepadanya, Kamu bukan budakku dan namamu bukan Hair. Lalu orang itu melepaskan Nasaj. Demikianlah, karamah tidak akan pernah habis untuk diungkap. Karamah-karamah yang disebutkan di atas cukup untuk mencapai tujuan, yaitu agar manusia tidak meremehkan para wali bersopan santun kepada mereka apabila mendengar perkataan. Perbuatan atau keadaan mereka mematuhi perkataan mereka meskipun belum paham dan berdamai dengan mereka supaya selamat. Apabila engkau mendengar rahasia Allah yang tersembunyi dalam diri makhluk yang dipilih sesuai dengan kehendaknya, maka terimalah dan percayailah. Jika tidak, maka kamu tidak akan mendapat kebaikan. Inilah penjelasan yang saya ambil dari pendahuluan Kitab Al-Tabakat Al-Kubra karya Imam Abdul Ra'uf Al-Munawi juga yang telah saya lihat dalam Kitab Mawaki Al-Nujum karya Syaih Al-Akbar Ibn Arabi.